Halo guys, saya selaku Kaprodi dari program Studi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya ditodong oleh divisi, apa namanya divisinya? Advokasi dan Sosial untuk menjawab pertanyaannya. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari Hima. Tapi karena Himanya memang tidak bertanggung jawab, jadi saya harus menjawab. Salah dong. Yaudah, cepetan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, Ibu ya. Izini bertanya, Ibu, mengenai pengisian KRS teman-teman semester 6 yang kuliah, Ibu. Pada saat pengisi KRS hari ini, total matkul yang bisa kami ambil hanya 20 SKS, Ibu. Kira-kira bagaimana ya, Ibu? 20 SKS kan tinggal dihitung saja. Jadi gini, total SKS kan 146. Jika 146 sudah dikurang dengan jumlah SKS yang sekarang diambil, sampai dengan semester 6, totalnya itu sisanya 15 enggak. Itu maksimal ya, tadi dari divisi advokasi sudah menghitung ya, maksimal di 15. Jadi kalau misalnya ternyata kurang dari 15 untuk di semester 7, ya enggak masalah. Karena semester 7 itu tanggung jawabnya cuma skripsi aja. Udah. Oke, jadi untuk hitung-hitungan tadi bagaimana? Oke, jadi teman-teman, ini kedengeran suaranya doang. Kalau yang lagi magang, itu udah ngambil, bisa dilihat di isyakat, itu udah ngambil sekitar 93 SKS. Itu belum ditambah sama SKS magang. Jadi kalau 93 ditambah 20, 113, ditambah 24 lagi, nanti di semester 6 itu jadi sekitar 137. Dan nanti di semester 7 bakal ngambil lagi, kurang lebih, itu sekitar 9 SKS, teman-teman. Jadi beban SKS atau bobot SKS yang diberikan kepada mahasiswa, itu bukan 147 ya teman-teman. Itu masih salah, nanti bakal diperbarui. Jadi 146 bobot SKS ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah bu, jadi tidak bisa ambil 24 SKS ya bu? Bisa. Bisa jawabannya. Bisa, bisa aja. Yes, nanti bakal dibukain, tapi... Kan 146, 146 dikurang 93, 93 dikurang 20, terus sekarang dikurang 20, 20 lagi. Sisa 13 dong? 24 kan bu nanti. Oh iya 24, di semester ini 24 ya, sisa 9 ya. Ya, jadi sisa 9 teman-teman, di semester 7. Oke, untuk Mas Matthew Rafael, terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua bu. Dari Isam Wafa, izin tanya bu, kok matkul skripsinya nggak ada ya? Jadi nggak bisa diisi matkulnya di KRS bu? Coba cek lagi, udah ada. Saya sudah cek bagian Mikmas. Oke. Coba di cek right now, right now. Oke, untuk Bang Isam boleh di cek lagi. Selanjutnya dari Alia Azhara bu. Izin tanya bu, untuk jadwal matkulnya bentrok itu gimana ya bu? Bentrok yang bentrok apa dan apa? Yang bentrok untuk Alia. Yang bentrok apa dan apa? Mungkin tunggu aja jauh, kita tanya-tanya saja ya bu ya. Assalamualaikum, saya Raflin Syabani dari Angkatan 23. Izin bertanya bu, untuk mahasiswa semester 2. Apakah benar dengan memilih matkulnya di KRS sesuai yang ada di kuotanya saja bu? Dan nanti disesuaikan. Semester 2? Iya. Cukup dipaket KRS. Jadi dipaketin semester 2 ya? Iya, dipaketin. Oh, untuk teman-teman semester 2, jadi harap jangan cemas karena tetap dipaketin semester 2. Jadi gak ada war KRS ya bu? Semester 2 gak ada war KRS. Jadi, sekali lagi semester 2 gak ada war KRS. Oke, selanjutnya dari Jasmine, Kayurinisa. Selamat sore. Yang terhormat, Bu Inbri saya izin bertanya mengenai pengisian KRS untuk semester 2 ini. Apakah perlu diisi atau diamkan saja? Oh, betul. Jadi Jasmine sama seperti Rafli ya. Jadi, untuk... Iya, untuk... Iya, untuk... Jadi diisi apa gak bukan? Diisi dong. Masa didiamin doang. Diisi tapi akan dipaketkan. Nanti seperti angkatan 21 kemarin ya. Setelah penyisi tapi terakhir ujung 2 akan dipaketin lagi. Jadi dari alia, Bu yang menurut adalah perekonomian Indonesia dengan pengantar ekonomi makros semester 2, Bu. Nanti saya. Nah, itu jadi nanti dibantu sama divisi advokasi ya. Divisi advokasi akan memberikan nama mata kuliah apa dan mahasiswa siapa saja yang belum masuk. Oke, siap. Terima kasih boleh untuk alia sudah dijawab ya. Dari bang Isyang. Katanya belum, masih belum ada, Bu. Oh, kamu semester? 10. 9. Tapi ini di skripsi 2020 udah kebuka? 10. Saya cat lagi ya, Pak. Jadi anak 19 ya, Isyang. Maaf, ayah. Nggak bisa. Pak Anas, anak 19. Ini langsung ya kita kecayainya. Anak 19 di EP nggak bisa ambil KRS skripsi. Nah, ada lagi nih out of topic dari pertanyaan mumpung ingat di kepala saya, pencicilan. Boleh, silahkan. Sudah ditunggu sampai tanggal 27. Bulan ini? Pencicilan. Yang mau nyicil, bukan nyicil. KRS. Jadi pencicilan tidak ada. Silahkan bayar. Ditunggu sampai dengan tanggal 27. Oke, sudah lanjut. Oke, Bu lanjut pertanyaan selanjutnya dari Selamat sore, Bu. Izit bertanya mengenai pengisian KRS semester 6. Bagi kami yang ingin mengambil matkul ekonomi institusi politik, mengalami bentrok dengan mata kuliah komunikasi pembangunan. Bagaimana solusinya ya, Bu? Oh, sama seperti yang tadi ditanyain sama Alia ya? Alia. Sama divisi advokasi nanti yang akan membantu melis. Jadi tinggal diulis aja. Kenapa sekarang ditutup, hanya dibuka satu kelas? Karena menghindari pilih-pilih kelas. Karena sebelumnya, kalau kita buka kelas A, B, C, nanti yang gendut misalnya cuma ada di kelas A doang, B doang. Jadi C itu udah kayak yang buangan. Jadi tenang aja, nanti akan kita bagi rata. Oke, jadi teman-teman yang masih bentrok bisa ditunggu dari pihak Himai yang akan mendata ya, teman-teman ya? Jadi ditunggu aja pendataan dari kelas. Jadi misalnya gini, misalnya ada sama Michael mau ngambil 8 mata kuliah. Ternyata yang baru bisa diambil sekarang lewat KRS itu baru 3 mata kuliah. Berarti sinyalnya 5 kan? Nah, 5 mata kuliahnya ini tinggal di-list. Dimasukin di daftar mata kuliah yang udah dibuat sama Himai. Oke, untuk teman-teman semua boleh di-tap-tap layar ya. Boleh dikasih love-love-nya juga. Boleh di-light-light juga. Boleh juga untuk mau nanya, boleh banget kita feel free di sini Bu Indri. Mau memberikan jawaban atas semua pertanyaan teman-teman. Untuk masalah UKT mau langsung dibahas aja kan? KRS dulu udah selesai. Mi Amo ini apa? Solusinya apa Mi Amo? Itu bu yang tadi, dia bentrok. Nanti kan di-due Mi Amo. Oke, boleh dikasih love-love yang banyak ya? Ya, KRS dulu. Oke. Love-love bisa di-supsi. Untuk teman-teman mau nanya KRS. Kalau love-love banyak nggak subscribe, nggak bisa bagi-bagi itu. Kita akan bersama Himai bagi-bagi uang. Uangnya adalah didapat dari Danusan. Ya, Jangan lupa untuk yang subscribe, ditanya masalah UKT boleh, KRS boleh, yang masih bingung-bingung boleh banget ditanya-tanya teman-teman ya. Masalah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Iya, monggo silahkan. Kita cuma sampai 18.30 ya. Pertanyaan, terdapat mata kuliah yang mentrok, yaitu ekonomi istusi politik. Oh, tadi udah Bu ya. Mohon arahan dan petunjuk Bapak Ibu Lohsen untuk satu mata kuliah agar bisa menjadi 24 SKS karena arahan petunjuk mata kuliah yang diberikan baru tujuh mata kuliah, yaitu satu SKS diantaranya, ekonomi makro dua, mikro dua, institusi politik, keuangan negara, mahal yang nasional, komunikasi, dan juga analisis terutama hukum. Jadi, jadi dia mau butuh 24 SKS Bu. Jadi kan ntar berdata lagi Bu ya, bentuk yang masalah 24 SKS. Oke, bisa. Kalau dia ngambil 24 SKS, sisanya benar cuma 9? Iya. Kalau ini kalau kita ambil 24 SKS, tahun depan udah ambil. Berarti kan udah dibuka analisis ekonomi tentang hukum, itu pasti kurang. Lepas dulu kalau dibuka analisis. Ya udah kan, udah. Tapi kan ada yang belum bisa masuk kelas nih. Nanti kita lihat kalau... Pokoknya tadi tambahan yang ambil 24 SKS, tadi yang mata kuliah analisis ekonomi tentang hukum. Udah. Kalau itu udah dibuka. Oke lanjut. Selamat malam saya ingin bertanya saat berada di semester 2 dan berencana untuk mengambil mata kuliah sejarah ekonomi. Namun, saya mengalami kendala karena jadwalnya bertabrakan dengan mata kuliah pengantar makro. Oke, kalau terima udah pertanyaannya Bu ya. Udah. Ya nanti... Nanti didatang. Untuk yang tabrakan didatang teman-teman ya. Untuk yang bertanya masalah semester 6 ambil 24 berarti terjawab teman-teman ya. Bisa. Iya, tapi ada syaratnya Bu. Syaratnya jangan lupa. Syaratnya? Harus 3 di atas. Oh iya, itu PK di atas 3. 3, 3. Jadi PK di atas 3 boleh ambil 24 SKS. Di bawah itu gak boleh teman-teman ya. Oke, di sini masih banyak yang bertanya masalah 24 SKS. Selanjutnya, Ibu saya ingin bertanya, apakah UKT bisa mengajukan sanggah lagi Bu? Gak bisa. Boleh? Karena baru juga Bu? Gak bisa, karena kan UKT itu hanya satu kali sanggah. Kalau udah satu kali sanggah, metodenya adalah cicilan. Nanti metodenya lagi, kalau misalnya semester 9 masih ada skripsi, ya baru 50%. Jadi hanya satu kali sanggah. Jadi untuk potongan tinggal di semester skripsi Bu ya? Berapa persennya? Kalau di semester 9 tapi. Di atas, 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 di atas semester 9. Di atas semester 8. Di atas semester 8. Di atas semester 9 kan? Boleh untuk teman-teman yang masih yang bertanya, boleh tetepe layar dan juga mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Kalau sebelumnya tidak pernah sanggah, bisakah Bu untuk semester 2 di atas 2? Bisa. Tapi ada di semester ganjil. Tapi hanya ada di semester gasal. Jadi cuma ada semester ganjil untuk ada pengajuan banding. Oke, selanjutnya dari Ireni. Angel Atambung Bolon. Selamat sore Bu. Izi bertanya untuk semester 10. Iya, ini sama Casey. Oh, sama seperti Pak Bang Isak ya? Tadi udah diproses sama Mikmas, yaitu Pak Anas. Sudah dibuka Bu. Coba sekarang secara live. Kalian pilih lagi di KRS. Secara live. Live. Boleh di cek dulu KRS-nya, abang kakak sekalian? Bisa di cek dulu KRS-nya. Untuk di cek, cek, and di cek. Pengisian KRS untuk EP sampai tanggal berapa, Ibu? Ya, dia belanya, Ibu? Sampai tanggal 27. Baik, terima kasih. Sudah masuk dari Kak Iren. Nah, mantap. Mantap. Kita sama-sama membantu ya, Kak. Terima kasih. Kita juga seneng. Kita juga sudah seneng, Kakak. Terima kasih semuanya. Boleh yang mau bertanya di kolom chat? Dan perhatian ini gak ada lagi ya. Nanti dari Himah maupun Ketang, Kak Him membuka seperti ini. Jadi nanti kan bisa dilihat aja. Ditonton. Ulgen. 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 Selamat sore, Ibu. Untuk KRS-nya 5, apakah sistem kelas akan seperti awal? Setelah ini? Kemungkinan iya. Karena nanti akan dibagi rata sama Mikmas. Oh, jadi gak ada war KRS-nya 5 juga? Maksudnya? Enggak, dia kan nanya. Sesuai sama Nima apa enggak? Oh. Kelasnya. Jadi kayak kelas nomor sekian-nomor sekian gitu. Kayaknya ya kemungkinan sama. Sama. Jadi kemungkinan sama ya, Ulgen ya? Boleh yang udah terjawab, boleh. Boleh kasih konsumasi ya? Super. Baik, terima kasih, Ibu. Kata Ulgen. Kata Ulgen. Boleh lagi teman-teman yang masih mau bertanya, masih ganjel boleh banget ditanyain di... 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 Ya, yang belum dapet MBKM berapa orang yang harus saya layaknya secara pembremah diri? Betul. Untuk orang... Untuk mahasiswa semester 6 berarti, Ibu ya? Iya. Semester 6 yang masih belum dapet? Belitung hadir. Jauh ya, Kak. Kita limo hadir. Teman-teman semester 6 yang masih belum mendapatkan, Akatan 21, dapet MBKM bisa langsung didatang. Nanti akan didatang juga oleh advokasi. Karena akan dicalihkan oleh tim pihak kampus, Ibu ya. Assalamualaikum, Amelia Channel. Channel. Apa sih? Oke, Ibu. Ibu ada pertanyaan, Ibu. Kalau ikut MBKM Mandiri KemenQ, yang di grup EPI itu sudah dikelolos, di KemenQ atau menurut? Insya Allah. Insya Allah. Tapi untuk jawaban pastinya belum ada, Ibu. Iya, belum. Tapi insya Allah. Insya Allah. Insya Allah untuk di KemenQ, asal tidak mengundurkan diri, karena unpaid ya sekali lagi, tidak dibayar. Jadi kalau yang mau cari benefit, ya memang gue aja mundur dari sekarang. Jadi teman-teman yang KemenQ unpaid, jadi nggak dibayar, tapi Insya Allah lulus. Tapi untuk yang KemenQ boleh untuk cari backup, nggak boleh? Walaupun belum info keterima? Nggak boleh. Jangan, jadi tunggu KemenQ dulu ya, selesai keterima atau nggak boleh? Maksudnya kalau emang mengharapkan masih yang mau dibayar, mau gue cari aja dulu yang lain, gitu. Sampai batas deadline? Iya, sampai batas deadline. Oke, pertanyaan selanjutnya, semoga terjawab ya. Selanjutnya mohon izin untuk masyarakat nama yang ingin. Masih kurang SKS. Walaupun sudah dibukakan matur analisis ekonomi terang hukum, masih kurang SKS. Masih kurang SKS. Enggak dong. Kok bisa kurang? Siapa namanya? Coba tanya. Mi Awe. Mi Awe boleh namanya siapa? Biar di cek in semua. Kontak Raihan gitu, Pak? Langsung PC Raihan aja. Ke depan vokasi. Boleh lanjut ke Halda Amalika. Ibu, saya mau bertanya, semisal semester 7 nanti mau MSIB lagi, bisakah? Kalau boleh, apakah harus sidang lagi? Makasih, Bu. Nggak boleh, MSIB hanya boleh sekali. Jadi kalau next nggak bisa lagi, Bu. Semester 7 sarannya skripsi. Kalau dia pengen skripsi dipanjangin, tapi mau MSIB nggak boleh. Sabar, mau fokus. Diputir dulu, Pak Merina. Ini nggak boleh, teman-teman ya. MSIB-nya, walaupun yang dikonfeksi aman sekali, tapi tetap nggak boleh. Kasian, kan ada jatahnya. Sekarang kan jatahnya anak-anak yang NIM, kan? Genap. NIM genap, teman-teman dari prodi lain. Halda, jangan ambil jatah orang ya, Halda. Rizky untuk KRS semester 2 ini, apakah kita war KRS? Tadi sudah terjawab, Bu. Nggak dipakai, Tuan. Nggak, nggak dipakai, Tuan. Bu, kena ringan itu, Rafael. Kalau misalkan magang mandiri semester kemarin, Bu. Terus sekarang mau ambil MSIB, boleh, Bu? Jawab ini sama si siapa yang tadi pertanyaan Halda. Nggak boleh, magang itu sekarang hanya boleh dispenser 5 atau 6. Walaupun dia boleh lewat MSIB. Dan cukup satu kali. Oke, selanjutnya, Bu, ya. Sebenarnya boleh aja asal tidak mengganggu jadwal kuliahnya. Dan tidak dikonversi. Dan tidak ada alasan dispensasi karena magang. Jadi nggak boleh dipanjangin waktu studinya, Bu, ya? Nggak boleh. Jadi misalnya gini, udah kemarin dapetnya mandiri, ya. Atau misalnya kemarin dapetnya MSIB, terus sekarang mau magangnya mandiri. Oke, kita... Kalau dari Prodi kan memang menyarankan tidak boleh. Tapi kalau misalnya tetap dia masih mau magang, ya syaratnya tetap kuliah. Sekarang kan kuliah offline, emang masih bisa magang. Oke, jadi terjawab, Tuan-teman, ya. Untuk MSIB nggak boleh. Jadi harus selesai klik skripsi. Tapi kalau mandiri, monggo. Ya monggo aja lah. Tapi tidak boleh ada dispensasi. Untuk skripsi. Iya, jadi nggak boleh di 4,5 tahun. Nggak boleh, Bu, ya. Oke, lanjut. Selamat sore dari saya, Tana Adi, Bu. Selamat sore, Ibu. Mohon izin bertanya untuk mahasiswa yang dosen pemimpin akademiknya Bu Nani. Kira-kira kapan ya Bu KLS yang dibuka dan disahkan KHS-nya oleh penggantinya? Terima kasih, Bu. Penggantinya sudah ditetapkan atau sama Ibu Uliya. Jadi sedang menunggu Bu Uliya. Bu Uliya yang bukain ya, sabar ya. Oke, kita untuk yang dari Bu Nani akan dioper ke Bu Uliya, Bu, ya, semua, ya. Ya, jadi mohon maaf kenapa jadi kendalanya lama. Karena per hari ini pun kita harus menetapkan mahasiswa Yudisium. Nah, bagian mikmas kita kan cuma satu orang. Pak Anas, ya. Jadi beliau juga masih menetapkan mahasiswa yang harus di Yudisium semester ini. Sehingga mungkin tadi sehubu semua keluhan-keluhan yang di Kabrodi sampaikan banyak yang belum terakomodir. Tapi sekarang sih sudah mulai ya, satu persatu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak, kata saya, Tana Adi. Kata Matthew, etalase nomor tiga gimana? Oh, ini bukan jualan, Matthew. Oh, etalase-nya ini Matthew, makanya jangan kebanyakan itu ya. Matthew, jangan kebanyakan sibuk ya. Sibuk. Oke, dari Syakila Pas. Iya. Ibu isi pertanyaan untuk semester dua, kelasnya bentrok. Oke, pas ya kamu buat itelat ya. Untuk kelas yang kelasnya bentrok, Nanti akan ada spreadsheet yang akan dikirimkan oleh tim advokasi kimpunan masing-masing pembangunan tahun Arkatama ya. Nanti akan dikirim. Tahun Arkatama. Iya, tahun Arkatama terakhir akan dikirim. Nanti untuk di stay tune aja, nanti bakal ada pendataannya. Jangan sampai kelewat. Oke, selanjutnya yang bertanya boleh. Udah tiga-tiga nih, beruang. Yuk, terima kasih. Selanjutnya adalah bagi-bagi uang dari Hima Arkatama. Untuk menyobrol paslo nomor? Tiga. Dari Meo, Bu. Meo. Isin bertanya, Bu. Apa saya masih bisa mengisi KRS kalau bayar kukulatnya tanggal 31? Karena rencaranya saya membayar seta gajian, Bu. Jadi edaran dua terakhir tanggal 22. Bisa. EPE itu sangat baik ya. Jadi pokoknya yang penting udah bayar, fotoin sebelum tanggal 2 Februari itu. Tapi bikin surat jangan lupa. Tadi saya merus. Keterangan. Jadi bisa ya, Meo. Bisa karena EPE sangat baik. Tapi nanti harus menggunakan surat juga. Surat permohonan. Atas dasar apa, pembayaran apa. Tadi UKT-nya terlambat gitu. Terus udahnya nanti meminta dibukakan KRS. Nah itu harus dari Himayang bantuin sama, intinya Prodi harus tahu kalau kamu udah bayar. Jangan sampai kamu udah bayar. Terus akhirnya kamu nggak kasih tahu Prodi. Ya nggak akan dibuka-bukain KRS-nya. Itu untuk masalah pesulatan itu minta ke Rehan ya. Bisa tadi info ke Rehan. Kehasil Rehan. Untuk lagi set, sekarang akan diberikan surat permohonannya. Templetnya dan akan mulai disi teman-teman ya. Abom Joli. Good evening greeting from the son of Palembang. Oh dari Palembang. Coba dari Surabaya mana suaranya. Oke lanjut. Nawilah. Salma tadi lah. Wah bagi-bagi uang sama Rekatama. Boleh banget. Boleh banget. Jangan lupa cek kanan yang kuning ya. Subscribe dulu. Oke dari Resta Fatma. Ibu saya ini bertanya. Apakah UKT masih bisa daftar untuk mencicil? Terima kasih bu. Udah bisa. Nggak nggak bisa udah tutup. Nanti ya. Ini saran depan ya berarti ya. Jadi udah tutup ya bu. Per tanggal berapa ibu? Wah saya lupa lagi tutupnya tanggal berapa. Ini tanggal berapa? Ada di Rehan Infobem nggak? How do you borrow money? Jadi siapa dah? Oke bu lanjut bu. Dari Lena Dekristian. Ibu isi mutanya. Untuk keperluan magang saya. Ya diperlukan surat rekomendasi dari. Dari kampus bu. Tapi paham murid sudah tutup. Kira-kira gimana ya bu? Terima kasih bu. Ya kalau mau hubungin hima, hubungin hima. Kalau misalnya mau minta surat rekomendasi ke mbak Linda. Ke tante Linda. Biasiswa BI kapan dibukanya bu semester ini? Tunggu aja nanti ada seleksinya. Akhila. Jadi untuk yang masalah keperluan surat pindah ke mbak Linda ya bu ya? Atau mau mau luar di jemah juga bisa ya bu ya? Bisa, bisa. Nanti nanti gimana yang kemajuan ke mbak Linda. Oke. Ini ada yang minjem duit. Verona Cesarani bertanya bu. Ini bertanya kira-kira untuk magang ini berarti gak bisa ambil mata kulit tambahan ya bu? Kalau lagi magang? Ya jangan. Gak boleh. Amat sangat tidak disarankan. Mungkin ada testimoni dari anak-anak yang udah magang? Eh anak magang. Halo. Pikatan ke saya. Halo bu. Enak gak magang sambil kuliah? Gak enak bu. Saya sambil magang sambil pemira. Kepulangan yang terjadi kemarin. Gak enak. Yang udah kalah jangan cerita-cerita disini. Kalau pengenalan banyak kan gue saya anak mesin. Boleh? Gue yang mau bertanya? Meri lo, meri lo. Sabar. Akilah Alisa, ibu laporan magang saya mau saya jadikan skripsi apakah bisa bu? Bisa. Nah bu, saya juga jadiin skripsi ya enak. Bisa. Bisa banget. Itu tujuannya magang itu ibu. Iya betul. Jangan menambah masalah hidup. Bagaimana pendapat ibu mengenai kabinet Wilwatiq? Apa sih ini? Kabinet biar. Kamu yang terkalah nyerehan bu itu. Bu, selanjutnya bu. Kabinet penghabisan uang. Betul. Ini gak ada lagi udah ya. Ini buat tanyaan bu, kok? Tiba-tiba. Sorry bu. Sorry bu. Ini jadi total 20 SKS. Berarti kalau mau 24 SKS kan minus 4 SKS. Ada matkul yang 4 SKS kan bu? Enggak ada. Cuman bisa 3 jadi 23. Jadi gak ada ya Meril? Boleh. Dari Nawila. Ibu saya ingin bertanya perbedaan benefit antara MSIB dengan magang mandiri apa saja bu? Dapet duit. Dapet duit. Kalau MSIB jadi ada uang yang dibayarkan sama perusahaan. Kalau magang mandiri ada juga yang dibayarkan sama perusahaan. Tapi bedanya magang mandiri itu nyari sendiri. Kalau MSIB udah di platformnya. Boleh bu mandiri yang dapet paid itu yang setau ibu apa saja? Kalau ibu ada saran? Bling. Bling. Nestlé. Nestlé. Nutricut. Ot. Orang tua. Terus. Ya sih udah itu aja yang sedikit. Untuk mitra yang sudah bermitra dengan UPn ada gak bu? Oh itu semua yang sudah saya sebutin mitra UPn. Oh iya. Jadi untuk orang tua itu bisa mengalami orang tua bu? Enggak. Oke. Jadi untuk semester selanjutnya untuk angkatan dua dua bisa banget. Ataupun angkatan dua satu sekarang juga bisa ya bu ya? Bisa. Untuk mau coba ke orang tua. Bisa ke auditory food. Magang cuma boleh minimal semester lima. Tolong di garis bawahi. Angkatan saya yang sekarang yang kenap? Ya saya. Ya saya ini. Litar untuk angkatan dua satu yang kenap bisa banget untuk daftar ke auditory food. Tapi untuk mau hubungi kemana ya bu ya untuk ke meter kampus? Ke Hima. Ke Hima mulu. Ini emang gak capek apa kerjanya Hima ya? Ya gak apa-apa sih gak apa-apa ya udah ke Hima. Ke Hima. Nanti bisa diimbuli ke Hima untuk kakaknya. Nanti dibantu persuratannya. Ke Hima. Saya emang kekoin bu. Tenang aja. Apa nih ya? Enggak ya? Enggak. Halo deh. Kita lagi live. Oke selanjutnya dari Akila. Bu. Saya belum pernah MSIB. Saya mau coba di semester tujuh. Apakah boleh bu? Tapi apakah bisa skripsi juga? Gak bisa. Tolong MSIB. Udah cukup. Kalo gak dapet jatahnya di semester lima atau enam. Tolong jangan dicoba di semester lain. Karena mengambil kuota teman-temannya. Tapi kalo ada kecolongan bukan gimana ya bu? Kita pernah ada kecolongan kayak gitu. Biasanya akan dikasih punishment deskripsinya. Coba coba. Coba coba. Gitu teman-teman. Berarti MSIB hanya bisa saat tahunnya ya bu ya. Saat waktunya mereka pagang. Disitu saja. Gitu. Udah ya. Ada lagi? Mau dua pertanyaan terakhir? Boleh dua pertanyaan terakhir? Sebelum ditutup? Biar gue bisa lihat. Tolong. Karena untuk UKT dan untuk KRN sudah terjawab rata-rata semua ya. Jadi tadi saya ulang lagi. Untuk masalah UKT boleh sebelum sampai tanggal 2 Februari ya. Tapi nanti jika sudah lewat sebelum tanggal 2. Misalkan tanggal 1 atau tanggal 31. Boleh membayarkan. Tapi dikasih tau alesannya kenapa. Pasih alesan. Tapi nanti akan ada surat juga yang harus dibuat. Karena gini. Maksudnya kalo memang. Maksudnya ngomong secara finansial yang kurang lampu kan harus dilulus dari awal semester ya. Jadi Prodi juga tau. Kalo misalnya tiba-tiba baru bayar yang lewat dari tanggal 2. Prodi mau minta ke wadik 2. Wadik 2 minta ke bagian keuangan. Kan jalannya lumayan panjang. Jadi tolonglah. Kalo mau dibantu tolong bantu kita juga lah. Gitu ya. Oke. Terus untuk UKT kicil berarti gak bisa ibu ya. Karena udah selesai otomatnya. Selanjutnya untuk. KRS. Untuk yang bentrok. Semester 2 biasanya ya. Masih baru. Jadi mungkin masih bingung. Untuk yang bentrok nanti akan ada. Spreadsheet yang akan diflore oleh himpunan. Ditunggu aja dari ketua angkatan. Google form yang akan disebar. Google form sih. Oke. Selanjutnya untuk. KRS semester 6 yang sekarang kuliah. Berarti. Harus. Masih bisa 24 ibu ya. Oke. Lanjut. Bu. Ada lagi pertanyaan bu. Kapan hima bagi-bagi uang. Untuk melawan sepas lo. Masih banyak bu. Sabarin. Isin bertanya bu. Saat ini saya semester 6. Di semester 4 kemarin ada pilihan mata kuliah. SDA energi lingkungan dan ekonomi institusi politik. Dalam kurung. Saat itu saya sudah memilih matkul SDA di semester 4. Namun. Untuk semester 6 ini ditawarkan lagi. Dua mata kuliah tersebut. Karena kalau dilihat dari yang genap kemarin. Tidak ada lagi yang mengambil dua mata kuliah tersebut bu. Apakah memang seperti itu bu? Hmm gini. Berarti kalau misalnya mata kuliah yang sekarang ditawarin udah pada diambil. Lagi-lagi nanti akan ada form yang ngejaring berapa banyak mahasiswa yang belum dapat mata kuliah kosong. Ya mata kuliahnya kosong berarti. Jadi misalnya dari 8 yang ditawarin. Dua ini kosong. 6 itu bisa diambil. Tapi dua ini udah pernah diambil di semester lainnya. Jadi Divisi Advokasi bakal ngasih dua kotak kosong. Berisi nama mahasiswa. Dan dari Prodi akan mengisikan mata kuliahnya Alkos. Oke. Jadi setelahnya. Akan dibantu oleh pihak impunan. Untuk masalah itu. Untuk pendataannya. Jadi itu teman-teman semua. Jangan lupa. Nanti kalau ada kendala lagi. Bisa dipecet atau jawab di rehan. Tapi untuk. Sharing session seperti ini. Hanya dibuka saat ini teman-teman ya. Kita gak ada lagi tambahannya. Selanjutnya di Miaw Bu. Terakhir. Terakhir nih ya. Untuk saat keterangan terlambat bayar kuota. Dilaporkan ke mana ya Bu? Laporin ke Pak Prodi. Ke Prodi. Ke Prodi. Ke Prodi. Bisa ke saya. Bisa ke Mbak Karina. Bisa ke Pak Padli. Aku merasa kesis tuh gua SKS Bu. Jadi dilaporkan ke Prodi teman-teman ya. Cuma 2-3 bisa. Iya memang. Jadi semester ini cuma 2-3. Tapi yang penting semester depan kan sisanya. Gak ada. Gak ada. Gak ada mata kuliah. Terus sisi satu dong? Gak emang bisa terjadi seperti itu. Oh. Karena jumlahnya gak boleh. Jadi. Ini pada yang nanya Bu. Kan seharusnya 24 SKS. Tapi. Kan batas maksimal. 24 SKS. Tapi karena. Jumlah SKSnya cuma 23. Yaudah 23. Karena tidak ada SKS 1. Tidak ada SKS 4. Yang penting. Yang penting di semester depan. Mata kuliahnya tinggal skripsi. Dan 1 mata kuliah. Oke. Jadi terjawab ya teman-teman. Jadi di semester depan. Gak usah ragu dan gak usah sungkan. Teman-teman yang di semester 7. Itu bakal dapat mata kuliah cuma 1. Enggak 2. Walaupun sisa SKSnya sisa 10. Yang mana 4 SKS itu gak ada mata kuliah. Jadi gak apa-apa kurang 1. Just okay. Gak masalah. Dan teman-teman juga harus tau dan paham. Bobot SKS kita itu 146. Bukan 147. Jadi teman-teman gak usah takut. Ngambil. Atau kedapetan 2 SKS nanti. Soalnya belum dikurangi Bu. Jadi kan masih. Orang mikir masih. Tapi ini not. Ini hanya berlaku untuk yang tidak mengulang. Ya Bu. Kalau yang ulang pasti akan lebih. Iya. Kalau mengulang. Prioritaskan mata kuliah yang mengulang. Oke. Oke itu aja. Mungkin teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri acara live. Aproding kita pada malam hari ini. Tunggu live-live selanjutnya. Mungkin akan 2 hari lanjut. 3 hari lanjut. Kita gak akan live lagi. Live terus-teruan bagi-bagi handphone. Oke. Bagi-bagi handphone. Boleh Ibu closing Ibu? Dari Arkatama ya. Boleh Ibu closing? Ya terima kasih. Pokoknya semuanya yang sudah setia mendengarkan ya. Untuk live streaming hari ini. Untuk menjawab semua pertanyaan. Harapannya semua pertanyaan sudah terjawab. Kalau misalnya belum terjawab. Silahkan nonton kembali. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye. 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 Bye.